Halo apa kabar everybody Kemana aja lu bang baru nge-vlog lagi Iya nih bro and sis biasa Biasalah mager kemarin-kemarin tuh Kayak mau nge-vlog lagi aduh ada yang nonton gak ya Ya cuma Karena kita tau lagi pandemi covid Ya bosen Yaudah lah akhirannya gue pengen kayaknya nge-vlog aja deh Daily vlog, daily vlog Tuh kan dalam ngangnya tuh ngomong juga jadi agak Oh ini terang banget Dalam ngangnya tuh ngomong juga agak jadi susah nih Tapi Gue harap semua subscriber gue selalu baik-baik saja Keadaannya sehat, keluarganya sehat Amin Nah hari ini kenapa gue nge-vlog juga Karena hari ini nih Lumayan banyak kegiatan ya Di hari ini Ini pagi jam 10 10 masih pagi gak ya Pagi apa siang sih Jam 10 pagi lah ya Jam 10 pagi gue mau bawa motor gue Nih Supra X gue Si setan bogor Si setan bogor Nah ini bentuknya lagi nge-karuan Karena memang sengaja Karena hari ini gue mau ngecat Bagian besi-besinya dulu nih Biar rapi ya kan Abis itu baru ke body Perlu gak sih gue bilang jangan lupa kasih like and subscribe Tentang lagi kali ya Tentang lagi kali ya Yaudah sekarang gue mau buru-buru Gue mau ke tempat bengkelnya Di daerah Bekasi Bawa si setan bogor Ini nama motor gue setan bogor Gitu Gue sayang banget sama dia So ikutin terus vlog gue kali ini ya Kita temukan nih guys Aseek Sampai ketemu nanti di bengkel Bye bye gengs Gue sekarang udah ada di Bekasi Cuma bukan di bengkel tempat gue ngecat Ada kendala mogok ya motor gue Tuh Nah Gara-garanya apa Ini kalian mesti waspadain ya Ternyata Gue kan tadi sebelum ke Bekasi tuh Gue ganti oli dulu Terus bengkel gue Masang tutup oli bawah Itu gak bener Akhirannya Ini gue gak tau Ini kedengeran gak Soalnya gue bener-bener pinggir jalan Akhirannya Oli gue tumpah Tapi gue gak nyadar Tumpah dimana ya Pasti tumpah di jalan Pas gue lagi jalan Tiba-tiba motor gue Speedometernya turun Kayak gak bisa digas gitu kan Gue kira ada apa-apa dong Akhirnya gue coba paksa lagi Bisa jalan tuh Gue belum sadar Akhirannya bener-bener mati motor gue Dan ternyata-ternyata Pas lagi mati Gue dorong kebeneran depan gue ada bengkel Kiranya gue minta tolong cek Pas minta tolong cek Ternyata tutup bawah motor gue Lepas Langsung lah tuh ngebul motor gue Karena saya nger Anjing Baru keluar dari bengkel Gue turun mesin Masa sekarang harus gue Balikin lagi ke bengkel Gara-gara Tutup Oli gue lepas Untung ada si abang Tapi yaudah lah gak apa-apa Ini gue chat dulu Tetap gue taro Abis ini gue langsung menuju Bengkel yang gue chat Abis itu kalo udah kelar chat Dua hari gue tinggal Besokannya gue baru ke bengkel Buat benerin mesinnya lagi Yaudah segitu aja guys Sampai ketemu di bengkel ngechatnya Ya mau gimana ya Namanya juga motor kesayangan ya Yaudah guys Sekitar cerita aja Ini semoga jadi pelajaran Menurut kalian juga Abis ganti oli Periksa baik-baik Ya apalagi motornya yang sejenis sama gue Bener-bener diperhatiin Kalo dia masang silt tuh Di deket bautnya Itu perhatiin baik-baik Jangan sampe Ketipisan atau ketebelan banget Atau gimana Waspada ya guys Bye-bye Jadi gue udah sampe Di tempat ngechat motor Setan bonggur Udah gue tinggal disitu ya Di gang Eh Dijambut Karena motor saya Ditinggal tuh disitu Di gang situ Mau kasih liat gang malah Itu gangnya Kesitu Nah disitu Tadi lagi rame orang Jadi gue gak enak untuk Interview-interview ya Nanti ada satu video khusus Penjemputan Setan Bogor Jadi tungguin aja di vlog gue selanjutnya Dan terima kasih Fania Telah menjemput saya hari ini Sama-sama Bapak Sesuai dengan ini pesanannya ya Kita ke Cipete saat ini Oke Karena motor gue harus gue tinggal Dan Susah ya Ini gue gak tau daerah Bekasi Naik angkotnya dari mana Dan kalo mau ke stasiun tuh Lewat mana gitu Eh Bapak Bapak boleh diceritain dulu gak lo Pak Tadi perjalanan kesini tuh gimana Udah itu udah saya vloggin Saya udah rekam itu Nah ini masalahnya Google Maps mana Ini belok mana Saya bukan anak bekesong Oh iya perkenalkan dulu dong Fania tuh siapa Mungkin subscriber gue banyak yang belum tau Hai gengs Jadi aku Fania Valencia Aku atlet basket Indonesia Putri Batik Nusantara Miss Globang Terus apalagi Koko Cici Jogja 2018 Males banget ya gue Aku juga seorang influencer Terus aku juga Kiri kanan nih Aku yang sempet collab sama Skinny Sama Kak Gensu juga guys Ya pokoknya aku tuh banyak banget guys Investasinya guys Ya ini mana ini Kanan aja ya Kanan aja ya Kiri Oh iya kanan tutup ya Aduh ini kayaknya mundur dulu deh Bek Aduh Putar balik aja Loh Kok manggil saya Bek Waduh Enggak gengs Itu namanya juga sahabat kan Masa lah Tapi kenapa hari ini Ingin menjemput saya tuh kenapa sih Ada apa Pasti Permirsa ini bertanya-tanya loh Loh Kok jemput Kak Ronald Dari Cepete ke Bekasi Enggalah Enggak gengs Jadi tuh aku udah di transfer Satu juta sama dia Buat ngejemput dia Jadi ya Selagi wabah kayak gini kan Kita juga perlu duit ya gengs Kita realistis aja sih Udah di transfer satu juta yaudah sih berangkat sih Nah Van hari ini Perjalanan kita cukup panjang Jadi gue Kok lewat sini sih Putar balik ini portal Oke guys gue mau nyetir dulu nih Perjalanan hari ini cukup panjang Karena gue nanti malam ada podcast juga Untuk podcast Talk to Him Mungkin gue gak pernah ngomong di Youtube ya Baru kali ini nih Gue ada podcast Talk to Him Jadi Jangan lupa Untuk didengerin di Spotify Di Anchor Atau di Apple Podcast Dan nanti gue juga bakal Temenin Vania collab sama Salah satu artis Yang sekarang menjadi Youtuber Sampai ketemu di Sona ya Bye-bye Bye Jangan lupa juga subscribe channel aku Mereka bawa channel aku Jadi kita udah sampe Mau menuju podcast Ke siapa? Ke Augie Augie Dan kamera ini gue serahkan ke Fania Karena yang kenal Augie itu Fania Nanti gue juga kenalan Nanti gue juga kenalan Kita kembaran ungu-ungu gengs Gue udah bilang Jangan pake ungu please Ini dipake dong ungu Ya ampun Ya ampun Kan biar kopo lucu gitu loh ya gak sih Jadi pertama kalinya channel gue Channel Ronald Ronald ini dibajak oleh Fania Valencia Ini pegang Saya serahkan ya Jagain subscriber saya Terima kasih Oke gengs Hai gengs Baik lagi bersama aku Fania Val Keselan Fania selalu gak inginah Ngainah aku gitu loh Maaf maaf Oke sekarang kita Mau ke podcastnya Podcastnya itu Btw ada di kolam coffee Yang katanya Mari pak Yang katanya Disini banyak Aktor-aktor Dan aktris-aktris Yang ada disini Asyik Kira-kira ada siapa aja disini Kita langsung lihat aja Duh 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 Eh situ Bion ya Eh Bion ya Jangan ngomongin itu Dan makin ramai di Instagram gue Kemir Bion Yaudah ntar kita lihat Gue kasih cuplikan-cuplikan Fania lagi podcast Apakah atlet bisa ngebacot juga Kita lihat ntar ya Bye bye Oke gengs Jadi aku sekarang udah ada di podcastnya Kak Augie Dan juga Kak Ujo Jadi hari ini kita mau ngomongin apa aja sih Kak Ngomongin kamu Aduh Itu Jo Iya kan Jadi Kak dia dulu pacarnya semua anak basket Waduh Kalau lu dulu Kalau lu dulu Kalau gue justru gak pernah Ada yang mau Gak pernah Yang mau sebab gue Enggak wajah Belum Oke thank you banget buat Kak Ujo Dan juga Kak Ujo atas langsungnya Terima kasih Coba-coba di Facebook Ini podcast apa Jangan lupa lagi Podcast pemain cadangan Jangan lupa untuk selalu nonton podcast pemain cadangan Dimana aja tuh Boleh diproposikan Podcast tuh di denger Bukan ditonton Gak apa-apa Gak apa-apa Benar Ini salah lagi Benar Saat Karena tidak banyak orang mendalaminya Dan lu bisa Kenapa gak lu selalu jadiin icon lu gitu Siap gak? Amin ya? Amin gak? Kita dilakuin Siap Thank you ya Kak ya Selalu di-lo-lo-lo-lo Selalu di-support Kaujo awet muda ya Andai aku Oke Kak thank you ya Aku cabut Aku juga dulu Cawgi Cabut duluan Thank you Kak Apa tadi namanya pemain? Pemain cadangan Pemain cadangan Silahkan didengarkan Kalau kata Fania ditonton Padahal podcast itu Dia tadi bilang ditonton Jidang Salah Cawgi See you ya See you ya Fan lu gimana Maaf Salah ngomong Ditonton Kan biasa Kak Saya kan anak Youtube banget ya Jadi Ngomongnya ditonton Bukan didengar Aduh Aduh silok Ditonton Jadi abisnya kita mau kemana? Sabar-sabar Ada si Pade gak tuh Pade cabut ya Jangan Pade Pade sih So akrab banget dah lu Eh yang tua kita panggil Pade Oh siap-siap Jadi hari ini kita mau lanjut podcast lagi gengs Ntar malem itu podcast gue Ditalk to him podcast Tadi di podcast Pemain cadangan DJ lupa loh Di masuk podcast mana Gatau fan Gimana sih Aduh Setelah ini kita akan lanjutin perjalanan kita Kita masih mau kemana sih Ke Camfield dulu sebentar Mau ke Camfield terus Sama ntar ketemu temen Webseries kita Yang akan main di Friendship Jangan lupa nonton di Genflix Besok ya guys Ntar semua Gue tulis di description lah Instagram-Instagram ya Biar kalian kalau mau follow Tau gitu Tapi Kaujo tuh memang Awet muda lupa Dia Wah parah Lu tau Project Pop gak? Project Pop tau tau Ya itu dia Makanya tadi Cuman maksudnya kan aku gak tau orang-orang ya babe Makanya pertama kali ketemu Aku gak tau kamu udah tau dari awal Udah lah Aku gak tau sayang Gila nih orang gak tau Project Pop Terlalu muda Oke lah Ntar gue sambung ya guys Ini gak kedengeran Dadah Jangan lupa podcast itu ditonton Gue udah sampe di Hai gengs 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 Nangin lagi bersama aku Fania Valencia Dan di video kali ini Nah itu kan gak ada jelas lah Gak-gak Jadi kita bakal nongkrong sama anak-anak Friendship Friendship Webseries yang nanti bakal tayang di Genflix Dan malam hari ini gue gak jadi podcast Karena ternyata studio dipake untuk meeting Bisa gak lo nghargain youtuber yang satu ini? Ini Soong banget Coba youtube gue gak akan hack dari Udah lebih banyak pasti subscriber Gitu banget gue Gitu banget Jadi hari ini gue ngaji podcast Karena studionya dipake meeting gitu Hai guys Udah lah capek gue gak youtube Bye guys dah Udah pensiun abis gue Gue telah sampe di coffee logi Bersama anak-anak Friendship Ini gak penting Ini adalah Sonya Perkenalkan Sonya Hai Sonya ini begitu Iya buset Ini adalah Jarod Kemenangnya gak ada Ini pacarnya Jarod Yang masuk freelance Kecilasi nong Friendship ini tuh dari mana Ya jadi Friendship ini kan Karyanya Queen Nicky ya Tapi gue gak tau bapaknya siapa namanya Queen Nicky Queen Nicky Nicky Ardila Nah jadi Jadi Diproducernya sama apa? Each One Each One Each One Yang berada di Lang Langmu Kalo misalnya naik bocek Habiskan duit Rp. 100.000 Jadi Friendship ini tuh sebenernya Di Ambil ceritanya tuh dari novel Yang diterbitin sama si Queen Nicky Ini nanti bakal tayang di Dan jumlah pembajet di wetpad Sudah tembus Rp. 44.000.000 Dan itu di Yang terakhir gue liat ya Gue gak tau sekarang berapa Terus itu di Publish oleh Trans Publisher Gitu Jadi tungguin ya guys Ceritanya Gue gak tau bagus apa enggak Menurut novelnya kan bagus ya Tapi kan semoga Peran saya Dan Teman-teman Dan bagus Duh bener-bener Gue jadi siapa ntar Asia Gue jadi siapa ntar Asia Liat aja nonton Harus nonton juga Ya jangan lupa ya Udah gue mau nongkrong dulu guys Karena nongkrong kalo ada kamera tuh gak asyik Bye Bye Gue jadi easy Lu sensor ntar Kokonya ini berdua main Di Friendsheet Ini juga main di Friendsheet Ini juga Ini pelanggaran nih Ini main juga di Friendsheet Ini saya juga main juga Nah ini PU di Friendsheet Gitu Jadi jangan lupa nonton Friendsheet ya guys Di Genflik Yang mau dapet Harga murah Untuk berlangganan di Genflik Bisa langsung dibeli dari sekarang Bisa langsung dibeli dari sekarang Tapi ini tayangnya 2 tahun lagi Dan jangan lupa follow Bimbo Perlihan 8 Asyik Ada tutorial untuk menemukan pre-walk Bentar ada Gue tulis di deskripsi Jadi kalo mau beli tiketnya Langsung Tiket Kok tiket sih Paket ya Paket nonton ya Novel beserta nonton Kalian bisa hubungin Indonesia Sinema Persat Nanti ada di deskripsi juga Bikin story ya Iya Guys Jangan lupa ya Bener jangan lupa dibeli Oke Bye-bye Hari telah malam Bertanda vlog ini harus selesai Ya Karena perjalanan kita cukup jauh Hai Isik banget gue Enak Jadi itu Karena kan aku udah lama fun gak nge-vlog Gak bikin video di Youtube lah intinya Ini adalah vlog perkenalan kembali Wadaw Menyapa kembali Ronald yang Dulu prankster banget ya Sekarang Jadi vlogger banget ini gue Pak Enggak Sebenernya juga sempet nge-vlog Kadang-kadang Jadi ini yang kemarin-kemarin Pada nanya Ronald kemana Yang kemarin tuh lagi Lagi pingsan Ini baru nih Hidup kembali Dan gue harap temen-temen masih pada enjoy ya Nonton vlog gue Jangan lupa untuk di subscribe And di like juga kalo mau Ya jangan lupa juga di komen dan share ke temen-temen kalian Kalo mau aja Gak maksa ya orangnya ya Gak maksa gue ke subscriber lain Eh subscriber lain, youtuber lain Aduh Mau giveaway? Ke channel sebelah Aduh Ya biar orang-orang gak lupa biar subscriber Kamu juga gak lupa gitu loh Kalo kamu juga seorang beatboxer gitu loh Jangan lupa Jangan lupa Jadi segitu aja Sampai bertemu di vlog selanjutnya Semoga temen-temen semua Sehat selalu Di tengah pandemi yang kayak gini Jangan lupa berolahraga Tetap jaga kebersihan kalian ya guys Jangan lupa untuk selalu like, comment, share Dan juga subscribe video ini And see you on the next video Bye Nggak mau ditutup Ehem Biasanya kan lu gitu Kameranya ditutup Oh iya Bentar ulang Jangan lupa untuk like, comment, share Bye Bye